Hai, selamat datang kembali, balik lagi sama gue Eldis di survival saja episode kedua Jadi di episode sebelumnya kita sudah berkeliling-keliling dan gue juga bakalan bahas sebelumnya gue juga pernah live streaming Takutnya kalian ada yang gak nonton live streaming ya, jadi gue bakalan bahas gue melakukan apa aja di live streaming Yang pertama mungkin ya gue mencari bahan-bahan untuk membuat rumah baru Nah ini dia, ini disini udah lumayan banyak sih kayu-kayu nantinya Dan disini juga hasil offline record dan juga live streaming, gue cari-cari batu Kebanyakannya sih ini di offline record, ini baru segini sih, kemungkinan nanti gue bakalan tambah lagi kayaknya sih bakalan kurang Dan gue juga disini udah nebang-nebang pohon gitu, disini juga udah lumayan rata lah hanya Terus disini gue udah punya dua kuda, ini dia Dua kuda ini, ini masih kuda sementara sih menurut gue, kayak masih kurang kenceng aja Tapi ya entah sementara, entah gue bakalan pelihara terus Jadi yang satu ini yang biru nih, ini namanya Rachel Yang abu-abu itu namanya Axel Yoi, Axel dan Rachel Keren coy Cuman disini kudanya gak mau diem tuh, dia sering main-main gitu ya Berduaan, ya mungkin nanti gue bakalan coba nikahkan mereka Biar nanti punya anak gitu ya, Rachel dan Axel Axel, Axel gitu ya, bukan Axel coy Oke, disini juga ada item-item yang hasil dari sebelumnya Ya masih seperti ini aja Dan rencananya untuk episode kali ini Gue bakalan bikin rumah baru, eh rumah baru Maksudnya rumah aja ya, karena gue belum punya rumah gitu ya Namun sebelum bikin rumah, rencananya gue pengen meng-unboxing Ravin Yang udah gue temukan di episode sebelumnya ya Oke, sip, ini udah lengkap Ini shield, sementara gue pake, disimpan disini dulu Karena disini gue punya totem Atau gak kita bakalan pake shield aja nanti Soalnya totem itu berlakunya kalo misalnya kita ningsoi gitu, baru diaktif ya Nah kalo shield kan masih bisa lah buat nahan-nahan serangan dari monster-monster gitu ya Dan oh iya, gue juga baru inget Jadi di offline record dan di live streaming Namuin monster spawner spider dan juga monster spawner skeleton Nanti kemungkinan gue bakalan bikin exp farm-nya Dan BTW disini kalian bisa liat Ini bekas gue ambil-ambilin, apa sih namanya ya, batu yang warna agak orange-orange gitu Disini gue lakukan strip mining, di bawah itu cuman gali-galian biasa aja Ini ada iron gue ambil dulu coy, lumayan ya kan Nah ini dia, ravine-nya Mari kita unboxing ravine-nya coy Yoi Waduh Mungkin biar lebih enaknya kita bakalan unboxing dari atas dulu kali ya Oke, disana ada copper Gue sih agak-agak bingung gitu ya Copper ini gunanya buat apa gitu ya Tapi ada banyak banget gitu Jadi yaudah lah, gue bakalan ambil-ambilin aja lah ya Nanti nanti kepake mungkin buat building Selain itu sih kayak gak ada guna lain gitu Minimal kayak iron gitu ya Sangat paling berguna gitu coy, kalau iron tuh Oke, disini gue sudah mulai mendengar suara zombie-zombie ini Jadi harus berhati-hati coy Tuh, ada suara skeleton Oh, itu dia orangnya Taduh, kalau skeleton tuh harus hati-hati Soalnya dia, kalau misalkan nembak panahnya Itu bahkan ada knockback-nya gitu loh Jadi yang ada water knockback Kelapa kan gak lucu gitu Nah, begini aja biar kita membunuh tanpa menyentuh coy Nah, mampus Membunuh tanpa menyentuh ya Oke, di daerah atas sih kurang rame gitu orangnya Wow, ini ada, apa sih namanya? Stalacted ya Gue lupa nama ininya apa Setau gue sih namanya, kalau di dunia nyata itu stalacted gitu ya Oke, disini ada koal, gue ambil aja deh Tuh, lagi-lagi koper lagi, koper lagi Ntar harus berhati-hati men Ini cukup banyak juga ya Ironnya Gue udah dapet 33 aja Oke Sip Di atas sini tidak ada apa-apa Wow, ada yang menembak Ada zombie gitu ya Oke, wait Terus hati-hati Soalnya di bawah sana ada monster Oke Pelan-pelannya Eh, si kepencet lompat Gini gak enaknya di MCP itu ya Ini tuh mengerinya kepencet lompat Terus kelapa gitu loh Oh, masih ada lagi nyata coy ke bawah sana Tapi kayaknya kita sampai sini aja Soalnya mentoknya disini Lalu kita bakalan Unboxing lagi bagian sebelah sini coy Oke, nah Udah mulai ada iron nih Sip Kita bakalan miningin ironnya aja Ini ada koal Ini koal juga bakalan gue ambilin aja deh Soalnya berguna juga nanti buat ngebakar-bakar gitu Oke, kayaknya untuk bagian sebelah sini Kita udah miningin Maksudnya untuk bagian atasnya Wow Uh, mampus jatuh tuh Satu Oh, tapi belum Ini coy Belum ningsoi deh Oke, mungkin kita bakalan turun Pake air aja Sip Up, 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 up Oke, nice Waduh, ini kita harus berhati-hati nih Di daerah sini sebenernya mulai rawan Karena udah mulai banyak monster-monster Ini biarin aja biar dia meledak Tapi gak meledak Harus gimana coba biar dia meledak Nah Oke Nice Oke, disini ada iron ternyata Gue gak enggak tadi Gue mau kanan dulu atau kiri dulu nih Kayaknya gue bakalan kanan dulu kali ya Nah Ini mulai banyak nih Iron-iron Eh Kayaknya gue harus kiri dulu coy Soalnya tadi di sebelah sana ada Itu ya zombie sama skeleton Entah udah di-dispawn atau belum Semoga aja udah di-dispawn Oh, tapi masih ada suaranya Kita harus berhati-hati Karena depan sana ada zombie Sini Oke, nice Come with Gue gak ngecek Dinding-dinding sebelah sini coy Oh, belum gak ada apa-apa Nah, ini deh Iron lagi Nice lah Banyak sekali iron Gak apa-apa Pokoknya gue kumpulin iron aja sebanyak-banyaknya Oke, tadi ada skeleton Tapi skeletonnya kayaknya udah Nginggat Gak tau kemana ya Oke, iron lagi Nice Oke, kayaknya gue ambil aja kali Waduh, hancur Nah, ini juga Eh, tadi belum ntar Kalau ketibaan ini Ini gak sih Damage gak sih Eh Kenapa tombol like Teganya berdamage Wow Wow Suka deh yang rame-rame Sana Sini Ya Mampus Oke Gue masih mendengar suara spider Jadi kita harus Berhati-hati ya Kita main Set aja miningnya Aduh, koal lagi Koal lagi Ya, gak apa-apa lah Kita ambil aja Yuk, nah Ini dia Sudah muncul nih Redstone Ada lapis lazuli juga Wow Ini selalu Koper Koper everywhere Wow Ini rapisnya Sebenernya cukup Luas juga sih Oke Kita coba Taruh dulu nih Ember nih Gue ngeri Ngeri jatuh doang Gitu ya Nah Kalau udah Kayak gitu kan Kita lebih pede gitu ya Mentasnya ya Sip Kita ambil juga nih Ironnya Wah Baru tinggal sebentar Ini Udah ada pasukan Masukan sujuran coy Siap sini Kita lawan satu persatu lah Kalau mau Satu persatu coy Ayo Sini Atas dan ternyata ini Hujan Waduh Kebetulan juga Di rumah gue Sedang hujan coy Dan sekarang juga sudah Memasuki ke musim hujan ya Jadi itu untuk kalian Jaga kesehatan ya Karena ini bakalan Perubuhan cuaca gitu Takutnya nanti Imun kalian Turun Dan Jadi gampang sakit gitu loh Ya pokoknya tetap Jaga kesehatan aja ya Oh ya disini Sugar cane gue Kayaknya udah bertumbuh semua Oke gue bakalan Panen aja nih Sugar cane nya ya Oke Nice Ini ada yang mengambang Dikancurin aja Sip Biar gak kejauhan Gue bikinnya disini aja kali ya Nah Sini Satu Terus dikasih Furnace Si hopper lagi Oh kurang Oke Disini gue bakalan Taruh aja Hopper nya Terus chest Oh chest nya kurang Gapapalah Disini kita bakalan simpen Bahan bakar Oh tadu Harusnya pake ini dulu nih Jangan Jangan kual dulu Nah Sip Kita isi aja Full in Lalu diatasnya Mungkin yang pertama Gue bakalan bakar dulu Semua nih Koper Koper ini Oke Jadi disini gue mau bikin Farm sementara dulu ya Ini udah jadi Air infinit ya Sekarang tinggal kita Cangkul-cangkulin aja Empat Disini juga empat Dua Satu Dua Tiga Empat Bentar coy Ini shield kita taruh dulu lah Nah Lebih enak juga ya Ngeliatnya Tanpa shield Satu Dua Nah oke Jadi seperti ini Tinggal kita full in aja coy Kayak gini ya Sebenernya disini gue juga udah punya Pumpkin seed Gue dapet pumpkin Dari monster spawner ya Nah ini udah Satu doang Bibit Gandum Dan juga ada bibit kentang Nice Kita tanam aja Sama wortelnya juga Oke Tinggal kita tunggu Tumbuh aja Tinggal kita full in Kemungkinan juga nanti Gue bakalan bikin Farmnya Entah yang otomatis Atau Yang manual gitu ya Nanti kita coba Liat aja nanti ke depannya Ya disini gue masih Membakar koper Jadi sambil nunggu Bakar koper Mungkin disini Gue bakalan rapihin dulu Lahan nanti Yang buat gue bikin rumah coy Jadi ini adalah Penampakan nanti Bentuk rumah gue tuh Seperti ini coy Kayak robot juga ya Kalau diliat-liat gitu ya Oke sekarang gue bakalan Langsung Membuild ya Dan kita bakalan Mengawali dengan Apa ini Deep slide Kita bakalan naikin ini Sekitar 6 blok Ke atas ya 1 2 3 4 5 6 Waduh gue lupa Ember gue Nanti isi air Terkena damage Tuh kan Sayang coy Misalnya pun damage nya Dikit juga ya Oke Jadi ini gue udah Isi tiang-tiang nya Menggunakan Deep slide 6 6 ke atas gitu ya Dan sekarang tinggal kita Bikin dindingnya coy Untuk dindingnya gue bakalan langsung Tekstur Disini gue bakalan pake Cobblestone Undersheet Sama Tuff Nah kita bakalan langsung Tekstur aja ya Disini sih Untuk dominan Teksturnya Yaitu ke Cobblestone aja Nah jadinya kurang lebih Seperti ini Ini udah gue Tekstur Jadi kayak gini ya Nice Sekarang tinggal kita Lanjutin lagi aja buildnya Disini gue bakalan Meng-crafting Apa ini namanya Cobblestone Deep slide Stairs Nah kita bakalan Crafting sedikit dulu aja Kita pake dahan Apa dahan lagi Maksudnya bahan Bahannya sedikit-sedikit coy Biar lebih hemat Nah disini kita bakalan naikin Dua blok kayak gini Lalu Di atasnya Kita kasih Stairsnya ya Waduh Gak nyampe ini disini nih Kita taruh blok sementara aja Nah sip Jadinya Seperti ini Dan kita bakalan copy Di setiap pinggirannya Sama kayak gitu coy Eh sekarang mari kita lanjut lagi Untuk mengisi Spruce stairs Kayak gini coy Nah Jadi di jeda-jeda Satu blok gitu ya Sebelah sini juga Kita bakalan Samain juga ya Di jeda-jeda Satu blok gitu coy Oke Nice Nice Oke Tinggal satu baris lagi Disini Kita kayak gini Nah Oke Nice Jadinya seperti ini Mantap Sekarang tinggal kita naik lagi Ke atas sini Gue bakalan naik disini Ini baklum ya Belum ada scaffolding Jadi pake dirt aja dulu Sementara Oke Nah sekarang tinggal kita Naikin ini Disini gue bakalan langsung Sekalian di strip aja ya Biar lebih Gak kerja dua kali aja gitu ya Ini kita bakalan naikin Kayu spruce lock Sekitar lima blok ke atas ya Nah jadi sambil gue taro Terus gue strip Taruh Strip Taruh Strip Taruh Strip Bentar Ini berapa ya Taruh strip Tapi berapa ini Oke Satu Aduh Wait Satu Dua Tiga Empat Lima Sip Lima blok ya harusnya Satu Dua Tiga Empat Nah Oke betul Nah yang sebelahnya Tinggal kita Ikutin aja ya Wah Keren kan Nah tadi itu salah coy Untuk bagian stairsnya Dinaikin ya Sedikit lagi ke atas Tadi kan gue taruh stairs-stairnya Di bawah coy ya Lanjut kita bakalan Kasih Ini Apa namanya Spruce lock lagi Di tengahnya Kayak gini ya Lalu jangan lupa Di strip Mantap Sini juga Pokoknya semuanya Di strip coy ya Biar lebih Bagus Kayunya juga Berkelihatan Lebih smooth Gitu coy ya Nggak kasar Aduh Mana jatuh lagi Buat taruh Ini kayak gini Nah disini gue pake Kayu Owaknya Untuk kayu Owaknya juga Gue strip juga coy Biar kelihatan Lebih ngejreng Gitu ya Tuh mantep kan Perpaduan warnanya Nah disebelah sini Juga kita bikin Sama aja coy Kayak yang disebelah tadi ya Disini tinggal kita kasih Stairs 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 Dan stairs Lalu tinggal kasih Trap door Wah Trap doornya Kurang Aduh Oke Kita bakalan bikin lagi Trap doornya Nah sip Sepertinya sudah cukup Tinggal kita kasih Trap door aja Kayak gini coy Nice Mantap 3 2 1 Boom Wah Keren kan Yoi kan Nah kebetulan juga disini Tadi gue ada yang salah lagi Jadi di Apa sih namanya Kayu Owaknya Itu agak mundur lagi ya Satu blok ke belakang Terus gue bakalan Bone millin Lah Disini gue gak dapet bibit Seed lagi dong Oh Dapetnya tuh Gue pikir gak dapet Udah bibit si tasu satunya Coba Gue cukup bosan juga Makanin roti mulu Mungkin disini gue bakalan Makanin wortel aja ya Oke Sini gue bakalan Perbanyak wortelnya Menggunakan bone mill coy Nice Tinggal kita panen lagi Disini Kita tumbuh semuanya ya Oke Nah sip Gue bakalan Tanam beberapa Dan beberapa lagi Buat gue makan coy Oke Nice Ini jadi seperti ini Ini ada Apa sih namanya Kayak mulut gitu ya Cukup serem disini Ini ada jembatan Tapi disini gue bikin Jadi mulut gitu coy Gue kasih redstone Redstone block ya Biar Ada matanya Oh iya bentar Gue lupa matiin musiknya lagi Gue bakalan matiin musiknya dulu coy Eh salah Malah matiin semua Nah sip Soalnya nyata nanti Mau gue tambahin backstone gitu ya Biar gak beradu gitu Backstone ya coy Ya ini udah jadi seperti ini Ini udah dibikin ini sih Sama kayak yang dibikin sebelahnya ya Kurang lebih Nah nanti Sekarang saatnya Hal yang paling membosankan Yaitu membuat atap coy Wah Gila sih Ini bener-bener sangat menakjubkan Ini belum jadi ya Baru jadi Rangkaiannya doang Tinggal nanti ditambahin lagi Wuh Nanti bakalan keren banget coy Rumah gue jadinya Dan Ya Mari kita lanjutkan lagi coy Stay tune Oke Ya ini masih setengah Jadi Untuk atapnya Gimana menurut kalian Wah Gue sium lumayan cukup puas Meskipun ini Belum selesai Gue gak sabar banget Pengen cepet-cepet Nelesain atapnya coy Ya Kalian bisa liat lah Ini pasti bakalan keren banget Nanti rumah gue jadinya Jadi Disini gue niatan pengen bikin balkon Dan biar Gak skip-skip mulu gitu ya Jadi untuk atapnya Gue bakalan tunda dulu Ntar ini Gue hancurin dulu nih Scaffolding dirtnya Aduh Ini maksudnya Belum ada Scaffolding Jadi kita pake Tanah dulu Buat sementara coy Oke Jadi untuk bikin balkon Niatan gue mau bikin Di sebelah sini coy Tinggal kita kasih aja Spruce lock Naikin Nah segini cukup Waduh Ada creeper Berkap Mau plase Menjadi batu Bentar dulu Kita pancing dulu Creepernya Wah ini rumah belum jadi Dia pengen diledakin aja Kita pancing dulu Tadi juga sebenernya Parmen gue Ini meledak Jauh sama creeper Ini aja creeper Meledak Nah sekarang tinggal kita lanjutin lagi Kita kasih di Sebelah sini coy Sip Ini udah pas Nah Tinggal di Kasih kayak gini aja Sip Sip Nah ini untuk balkonnya Sudah mau selesai coy Waduh Habis lagi Sip Ini kita kasih lagi Disini satu Nah disini tinggal kita kasih Plank aja kayak gini Sip Lalu di sebelah sini Kita bakalan kasih slab Nah jangan lupa Kasih pagar coy Oke Lalu di sini Sebenernya sini lebih bagus Pakai lectern Cuman gue masih belum punya Nanti ya Untuk sementara Gue pakai pagar dulu Nanti kalau misalkan Gue udah punya lectern Gue bakalan ubah coy Oke Saatnya kita bikin pintunya Nanti buat masuk ya Nah nanti ini Kita dekorasi juga coy Wah Gue gak tau sini Bakalan sampai kapan Coba Wah Dari tadi gue seneng Seneng terus Dan Akhirnya gue sedih juga Ya jadi Gue minta maaf banget Kalau misalkan Gue bakalan mengakhiri Videonya Sampai sini coy Soalnya Ya bahannya habis Jadi gue kepengen Apa namanya Upload Videonya ini Sekitaran malam minggu Ternyata waktunya Gak kekejar ya Bahannya habis Kalau misalkan Gue nyari bahan lagi Ya ini juga udah Jam Satu malam Udah mau jam satu Gue juga butuh istirahat coy Jadi kepengennya tuh Gue Ngedit Mungkin gue tidur Sekitar jam dua Atau jam tigaan gitu ya Gue ngedit Terus bakalan Gue upload Cuman nanti Nggak gue langsung publish gitu ya Paling sini Kalau misalkan Udah di thumbnail Rumahnya udah jadi coy Nah Ya mungkin Gue bakalan lanjutin lagi Di next episode Mungkin ya Dan kemungkinan di next episode Gue bakalan Menginterior rumah ini Nanti gue lagi mesen Perabotan-perabotannya dulu ya Nanti kalau misalkan Perabotan gue udah dateng Ya baru kita bakalan Ini coy Apa namanya Interiornya Kita bakalan desain ya Dan ya Kayaknya untuk episode kali ini Sampai sini aja dulu Terima kasih banget Tuh kalian sudah menonton Sampai akhir Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa pagi juga Sampai jumpa Bye-bye 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 Bye-bye